Indonesia punya harta karun untuk mobil hidrogen, lokasinya ada di sini. Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan mobil listrik karena memiliki sumber daya yang sangat memadai. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah mulai melirik pengembangan mobil berbahan bakar hidrogen. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, Wihana Kiranajaya, mengungkapkan Republik Indonesia memiliki sumber daya untuk membuat chip semikonduktor kendaraan listrik. Salah satu lokasi yang memiliki sumber daya tersebut adalah di Rempang. Menurutnya, sumber daya itu juga bisa digunakan untuk pengembangan mobil hidrogen di Indonesia. Di pasar ASEAN, Indonesia punya potensi untuk menyuplai bahan baku pasir kuarsa untuk pembuatan mobil listrik khususnya di chip. Sedangkan negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei belum ada. Mereka butuh kita karena mereka nggak ada. Ini jadi daya saing kita untuk menjadi lead di ASEAN. Pasir kuarsa bisa digunakan dalam pembuatan chip semikonduktor dalam pengembangan mobil listrik dan mobil hidrogen. Wihana menilai kekayaan Indonesia ini bisa menjadi modal untuk pengembangan mobil hidrogen yang belakangan digadang-gadang menjadi energi terbarukan. Kalau mau masuk hidrogen bisa saja, tapi investornya belum banyak di hidrogen. Tapi itu yang dikembangkan Jepang dengan Toyota supaya bisa bersaing dengan Hyundai EV-nya. Mobil hidrogen disebut-sebut bisa menghasilkan emisi nol. Karena menggunakan sumber energi hidrogen sepenuhnya dengan sistem sel bahan bakar. Mobil ini disebut ramah lingkungan karena reaksi kimia dari kendaraan ini hanyalah uap air. Pemerintah Indonesia pun mulai berencana menggenjot pengembangan bahan bakar baru untuk sektor transportasi selain bahan bakar minyak, yakni hidrogen hijau. Bahkan melalui PT PLN, Republik Indonesia bakal melakukan uji coba hidrogen hijau pada mobil besutan dua pabrikan otomotif besar, yakni Toyota dan Hyundai. Direktur utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugrahaputra, sebelumnya mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan rentai pasok kebutuhan hidrogen hijau di masa depan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Hal itu menyusul diresmikannya 21 unit pabrik hidrogen hijau atau Green Hydrogen Plant yang tersebar di seluruh Indonesia. Edwin menyebut untuk membuka ekosistem mobil hidrogen di Indonesia, pihaknya telah bertemu dengan dua pabrikan otomotif global, yakni Hyundai dan Toyota, yang telah memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen. Kita juga sudah bertemu dengan pemilik dealer-nya tersebut ya, seperti Toyota itu ada Mirai, kemudian di Hyundai ada Hyundai Nexo. Jadi ini dua jenis mobil yang memang sekarang di dunia memakai hidrogen. Tentunya ini sangat berkorelasi dengan infrastruktur yang ada, jelas Edwin dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia. PT PLN menyebut kendaraan hidrogen sebagai transportasi di masa depan di Indonesia. Sebab kendaraan hidrogen diklaim lebih hemat dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau BBM atau listri. Direktur utama PT PLN Dermawan Prasojo mengatakan, kalau menggunakan bensin dan solar, setiap 1 km bisa menggelontorkan dana Rp 1.300. Kemudian bila menggunakan elektrik vehicle atau EV, biayanya adalah antara Rp 350 sampai Rp 550 per kilometer. Sementara itu, saat menggunakan hidrogen dari PLN, biayanya hanya sekitar Rp 270 per kilometer. Harga hidrogen menjadi terjangkau karena PLN berhasil mengintegrasikan ratai pasok, salah satunya melalui kehadiran HRS di Senayan. Terlebih lagi, produksi hidrogen yang dihasilkan 100% berasal dari energi baru terbarukan. Dermawan juga mengatakan, kendaraan yang menggunakan hidrogen PLN tidak memiliki emisi sama sekali. Sementara itu, HRS pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan dan baru saja diresmikan itu, mampu memasuk kebutuhan daya bagi 438 mobil hidrogen per tahun. Kemudian itu, dengan asumsi jarak tempuh 100 kilometer per harinya. Ini adalah HRS pertama di Indonesia yang diproduksi dari 100% IBT. HRS ini nantinya bisa digunakan untuk sekitar 438 kendaraan yang setiap harinya berjalan 100 kilometer. Ujar Dermawan Guna menggenjot penggunaan kendaraan hidrogen secara masif, Dermawan juga mengatakan PLN siap melakukan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penggunaan bus hidrogen sebagai transportasi publik. Kami siap mendorong ini menjadi perubahan gaya hidup yang futuristik, berbasis pada sistem digital, lebih hemat dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Melihat perkembangan kendaraan hidrogen ke depan, kami juga siap menambah keberadaan HRS di tanah air. PT Pertamina menggandeng Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen untuk bahan bakar. Untuk mendukung rencana tersebut, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia akan menyediakan Toyota Mirai. Presiden Direktur TMMIN Nandi Julianto mengatakan, bahkan pihaknya sangat senang dapat mendukung studi mengenai pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia oleh Pertamina melalui kendaraan Toyota Mirai yang berteknologi Full Sail Electric Vehicle sebagai kendaraan studi. Bicara sekelas tentang Toyota Mirai, jadi mobil Mirai saat ini sudah mencapai generasi kedua yang meluncur pada akhir 2020. Sedan bermesin hidrogen ini dibangun di atas platform Toyota New Global Architecture atau TMGE dengan sasis ukuran GAL. Secara dimensi, sedan ini cukup besar dengan panjang 4.975 mm, lebar 1.885 mm, tinggi 1.470 mm, dan jarak sumber rodanya 3.060 mm. Toyota menempatkan sel bahan bakar di balik kap mesin dan terdapat tiga tangki untuk menyimpan bahan bakar hidrogen. Bahan bakar hidrogen digunakan untuk menggerakkan motor listriknya dan jarak tempuh Mirai diklaim dapat mencapai 1.359 km dalam sekali pengisian tangki hidrogen sampai penuh. Rekor ini tercatat pada Guinness World Record sebagai kendaraan Full Sail yang bisa menempuh jarak tanpa pengisian bahan bakar. Soal performanya, mobil berpenggerak roda belakang ini mampu menghasilkan tenaga hingga 128 kW. Mobil hidrogen Toyota yang dapat menampung 5 orang ini dilengkapi juga dengan teknologi Toyota Safety Sense terbaru seperti Dynamic Radar Cruise Control dan Pre-Collision System yang lebih cerdas dengan deteksi pejalan kaki. Di dalam kabinnya, Mirai juga dilengkapi dengan sistem penjernih udara yang diklaim mampu menghilangkan 90-100% partikel dengan diameter 0 hingga 2,5 mikron. Gak cuma itu, Mirai juga bisa dijadikan sumber listrik darurat layaknya genset. Ada dua saluran listrik yang bisa digunakan, baik AC dan DC. Toyota mengklaim dengan sistem ini, Mirai bisa mengalirkan listrik untuk kebutuhan rumah tangga selama kurang lebih 4 hari dengan konsumsi rata-rata 400 WH. Nah, gimana harganya? Saat ini Toyota memasarkan Mirai dengan backdrop mulai dari 49.500 dolar atau sekitar 773 jutaan rupiah. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax